Bersama gue dengan Rusty dalam video PVP gue kali ini, ini adalah lanjutan dari GBL kemarin ya Jadi gue coba selamat datang bagi kalian yang sudah mengklik video ini Yang baru datang silahkan subscribe Dan sekarang gue menggunakan Pokemon yang berbeda ya dari squad gue yang kemarin Gue sekarang menggunakan Dugong, Whiskes, dan Azumarill ya Ya memang perubahan ini berdasar pada banyaknya Pokemon-Pokemon yang tak terduga ya Jadi memang Great League itu banyak sekali varian ya Bahkan variannya itu lebih banyak dibandingkan dengan Ultra League maupun Master League Jadi memang Great League ini banyak sekali Pokemon yang bisa digunakan Karena CP-nya terbatas hanya di maksimal 1500 ya Jadi untuk itu apapun Pokemon musuh Kita harus siap menyiapkan beberapa draft Pokemon yang sebagai pilihan kita Jika ingin menggunakan Pokemon-Pokemon yang berbeda Jadi disini Pokemon gue juga gak terlalu bagus juga sih Karena memang untuk di Great League Kalau memang Max CP-nya itu gak lebih dari 1500 Kalian bisa mencari attack yang lebih kecil ya dibandingkan dengan HP dan defense-nya Kalau dilihat disini gue menggunakan Whiskes 2, 15, 14 Itu artinya attack-nya 2, 15-nya adalah defense dan 14-nya HP Dan ini Whiskes rank 2 Jadi dari urutan produknya Jadi dari urutan produknya ini adalah produk nomor 2 di Whiskes Ya lanjut ke pertandingan ini adalah pertandingan pertama Jadi seperti biasa gak gue potong Ini adalah pertandingan pertama Azumarill melawan Payward disini Secara tipe disini gue menang karena gue tipe Fiery Dan memiliki Playrock yang memang sangat efektif terhadap Playward ya Walaupun serangan Playward ya Power Up Punch mungkin dia sengaja mengeluarkan untuk sekedar mengambil buff ya Memang gak sengaja dia untuk ngekill Azumarill gue dan Masih gak bisa karena gak efektif Ya disini gue Azumarill gue switch dengan Whiskes ya Sebagai hard counternya dari Marok Alolan Karena Marok Alolan ini merupakan tipe Ghost Fire ya Yang Fire-nya itu merupakan tipe yang sangat lemah terhadap tipe serangan ground ya Seperti Mud Bom WX Case disini Misalkan tadi gak disheal mungkin dia mati sih Cuma Shadow Ball sih yang bisa ngimbangin emang Makanya bagaimana caranya kita bisa spam Mat Bom sebanyak-banyaknya Jangan sampai Shadow Ball nya itu keluar Apalagi sampai kita tidak shield Ya walaupun sebenarnya Whiskey sedarnya tebel sih ya Teman Rugi banget kalau misalkan memang Shadow Ball nya bisa keluar Ya power up punch lagi dan kembali lagi ke Azumarill dan ternyata dia mengeluarkan Wigly Tuff ya Ya disini gue mengeluarkan half pokemon terbaru gue Dugong Jadi ini baru Baru dapet sih gue jadi baru dapet Thread Dan half move nya juga acak-acakan Gue ganti dengan Elite Fast TM dan Elite Fast TM Dengan moveset nya sekarang adalah I-Shark I-C-Win Itu merupakan 2 moveset legasi dari Dugong Untuk set keduanya Water Pulse gue disini Ya dia kembali ke Poliward ya Secara tipe gue kalah Karena gue merupakan tipe Ace Kalau misalkan gue kena Damage Punch nya ya Gue mati Atau minimal pour up punch nya karena dia udah dapet Buff Ya gue berusaha untuk tetap bisa mencicil Dan disini gue biarkan tidak gue shield ya Karena sudah tangguh banget sudah mau mati Ya beruntung masih ada satu shield Ternyata-ternyata Ice Punch dan Power Up Punch nya Memang itu merupakan moveset yang paling cepat sih di Poliward nya Nah Poliward juga dia memiliki Mud Shot ya Mud Shot yang merupakan Fast Move yang memiliki Yang bisa menggain energi itu cepat banget Ya lanjut ke pertandingan kedua melawan Nike Drozna Ya gue gak tau nih gue battle nya malam sih Sekitar jam 10 jam 10 sampai jam 12 Yang jelas sih banyak ketemu Play player on the country Ya ini adalah Bad Match Up Gue bertemu dengan tipe Steel ya Karena Jirachi ini pembakannya tipe Steel Yang memiliki moveset spesial ya Dom Decide Ya kalau gak go shield mungkin Setelah darah Ya disini gue coba debuff Dengan IC Wind Ya cepat banget sih emang Dom Decide Yang sekali Jirachi gue memang gak terlalu bagus ya Jadi gue gak power up Gue berharap masih bisa Ada kesempatan ya untuk kita Mendapatkan Jirachi yang kedua gitu Entah kapan Ya disini dia ngebaca gue mengeluarkan Blizzard Ya ternyata Kalau misalkan dia gak block tadi mungkin mati Karena double ya Dragon dan Flying Ternyata dia mengeluarkan Dragon Post Dan disini Karena Blizzard gue tadi hampir keluar Tapi gak sempat keluar dan Mungkin agak berat di belakangnya Ya kalian bisa lihat tuh IC Wind sebenarnya dimensinya kecil ya Cuman karena dia double efektif Jadi sakit banget Ya Sky Attack Cukup dengan Ice Shark Dan kembali lagi Jirachi Kalian bisa lihat Dimensinya yang dihasilkan dari Dom Decide Gak efektif ya Karena dugong ini merupakan tipe water juga Jadi neutral dimensinya Tapi lumayan sakit Kembali disini di Azumarill Azumarill sebenarnya bisa kalah sih sama Jirachi Karena serangan yang dihasilkan oleh Azumarill ini Memang dua-duanya gak efektif ya Dari Ice Beam maupun Hapai Rock Ini gak efektif karena Jirachi ini merupakan tipe Tipe Steel ya Dan ternyata bagaimana terakhirnya adalah Bastiodon Ya di jam segini Azumarill melawan Bastiodon ya Di darah Yang sudah setengah lagi Ya jelas gak bisa menang sih berat Jika si Stone Edge ya Udah pasti tewas ya Azumarill gue Ya Nah itulah GBL ya Apalagi Great League Sangat menyusahkan Karena banyak sekali varian-varian Pokemon yang digunakan Dan pasti banyak Pokemon Surprise yang gak kita duga Makanya Kalau di Great League Kalian gak usah ambil pusing Kalian incer aja Minimal 32 lah Udah 32 aja Jangan berharap sampai 5-0 32 aja itu udah bersyukur Ya disini gue switch tadi Dugong dengan Wish Cash ya Karena Dugong merupakan tipe Water Dan gue takut ratio-nya dia juga memiliki Break Break Yang merupakan tipe Fighting yang memang sangat efektif terhadap Dugong Yang merupakan tipe S juga Ya ternyata dia switch ke Skarmory disini Ya menarik jadi gak efektif ya Karena Ground terhadap Flying tuh gak efektif Dan mau gak mau ya gue spamnya dengan result disini Biar Lebih berasa sih Ya kalian bisa lihat dimensi yang dihasilkan gak di shield Jadi karena gue mau nipu Ya Sky Attack udah dikeluarkan disini gue shield Dan disini gue switch ya Karena sudah bisa switch lagi tadi Karena gue switchnya di awal Ya Disini gue cicil aja dengan Bubble Dan gue pasti menebak Dia mengeluarkan Raichu disini Jadi karena dia mengeluarkan Raichu Jadi gue langsung spam Wah Itu gak Raichu ya Dia mengeluarkan Stungfish Galarian Gue kira dia mau mengeluarkan Raichu Ya Flash Cannon dikeluarkan Jadi memang banyaknya Stungfish ini Yang dia modelnya ada dua ya Ada Stungfish biasa Ada Stungfish Galarian Yang memang kedua tipe tersebut Sama-sama lemah terhadap tipe Ground Jadi makanya banyak wish cache di Great League sekarang Ini karena untuk mengantisipasi Yaitu Stungfish-Stungfish yang berkelihatan Ya gue sendiri post sebelum battle ini Sebelum ngerekam ini gue banyak sekali Kita mau Stungfish Makanya gue mengambil wish cache untuk squad gue Ya itu adalah match ketiga ya Sekarang kita lanjut ke match keempat ya Jadi gue sudah menang 2-1 disini Karena tadi di match kedua gue kalah Ketemu dengan Bastiodon Ya The Real Scary Orc Bajunya lebih bagus sih Team Rocket yang pertama sama yang ini Lebih bagus yang ini Karena ini lebih gombrong dan lebih kelihatan Apa ya Lebih kelihatan bagusnya gitu Kalau yang itu kan ketat banget ya Jadi lucu gitu kelihatannya Ya ternyata dia mengeluarkan Shiftry disini ya Yang merupakan tipe Grass Dark Dimana Leaf Blade-nya itu sangat mematikan bagi wish cache Dan disini dia ketipu Disini dia kalahnya karena dia tidak men-shield Tidak men-shield Blizzard gue Jadi lewat begitu aja Dan ternyata setelah ini Dia mengeluarkan Bastiodon Dan itu sudah keuntungan bagi gue Karena jadi gue gak usah Repet-repet memikirkan Pokemon selanjutnya Atau gue switch gimana Jadi tetap wish cache Dan tinggal gue spam dengan mud bomb Ternyata dia pinter Ketika mud bomb gue keluar Dia berhasil membaca timing gue Dan dia menggantinya dengan Azumaril Dan disini Gue ganti dengan dugong disini Yang pasti gue akan Dan debuff abis-abisan Azumaril Biar gak ada rasanya Dan kalian bisa lihat perbedaannya Ketika Azumaril yang sudah debuff Dengan Azumaril yang normal Jadi damage-nya memang sangat berbeda Jadi sengaja gue gak mengeluarkan dugong Untuk bersama dengan Bastiodon Karena Tidak efektif untuk serangan ice gue Terhadap Bastiodon Jadi gue korbankan dugong ini Di Azumaril Disini gue konsisten terus Mengeluarkan Si win-nya Karena kalau hotter pulse juga gak efektif Dan gak ada efeknya Disini gue takut Dia mengeluarkan ice beam lagi Sayang untuk gue ngelawan Bastiodon nanti Ya Azumarilnya gue simpen Dan gue ngorbankan ini dulu Karena gue takut tadi Dia mengeluarkan stone edge mungkin Daripada nanti Wish case gue tewas Mendingan gue korbankan Azumarilnya Dan ternyata dia Nyerah Ternyata dia nyerah Karena Ya Berat sih Dia tau bahwa Wish case gue tadi Sudah menyimpan banyak energi Dan siap untuk Menghancurkan Bastiodon Ini adalah match terakhir Ini adalah match yang paling seru Kalau menurut gue Jadi tadi gue menang Jadi skornya 3-1 Disini Pokemon yang gak terduka Ternyata dia mengeluarkan Blastoise gitu ya Ya disini gue sempatkan Untuk mengeluarkan IC win Untuk Membuat Blastoise-nya Melemah ya serangannya Dan disini gue ganti dengan Azumaril ya Gue tau dia akan mengeluarkan header Kayaknya IC win Dan ini adalah Kelemahan dari squad gue Karena squad gue ini Semua berunsur Water Jadi kalau misalkan Ada fast move killer Seperti Rose Red ini Kalian bisa lihat ini adalah Razor left Razor left fast move Dari Rose Red ini Sangat sakit Lagi nanti Kalau misalkan ketemu Wish case gue Wish case gue ini Sampai gak bisa mengeluarkan Sampai sekarat Ini adalah Pokemon terakhir gue Double effective ya Water dengan ground Dan Sangat disayangkan Pokemon gue sekarat Di tangan Rose Rednya dia Kalian bisa membayangkan bahwa Banyak sekali Pokemon yang gak terduga Siapa yang mengira bahwa Ada blastoise Ada Rose Red disini Ya kan Tebal banget Itu adalah 5 pertandingan gue Di rank 4 Menuju rank 5 Dan Atau saja disini gue berhasil Naik ke rank 5 Jadi nanti Selanjutnya kita Sudah Di rank 5 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa